Sinteyong tabuh genderang perang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapan hadapi Indonesia Vietnam resmi lawan Korea Selatan Oktober. Rencana Indra Sofri menyambut ASEAN Games 2022. Pemain jempolan Tottenham Hotspur masih berpeluang bela timnas Indonesia. Media Vietnam sebut Indonesia beruntung di kualifikasi Piala Dunia. Genderang perang ditabuh Sinteyong atas hasil undian kualifikasi Piala Dunia 2026 yang didapat timnas Indonesia gamis 27 Juli 2023. Hasil drawing rupanya membuat gairah Sinteyong meningkat. Ya lewat media sosial Instagram pribadinya Sinteyong menyebut hasil undian tersebut dengan kalimat genderang ke supporter fanatik timnas Indonesia. Piala Dunia dimulai dari sekarang. Kami ingin meminta dukungan Anda. Tulis Sinteyong. Hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 menempatkan timnas Indonesia berhadapan dengan Brunei Darussalam. Persiapan menuju event tersebut diprediksi bakal berat mengingat pelatih Sinteyong juga fokus mempersiapkan timnas U23. Yang di jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sementara itu, Nova Arianto meyakini bahwa dengan dukungan penuh dari semua pihak, timnas Indonesia bisa melakoni agenda padat ini dengan baik. Nova pun berharap lebih sama akumudir kebutuhan timnas Indonesia agen pemain. Dia berharap polemik di mana tarik ulur kepentingan antara tim nasional dan juga klub tak lagi terulang. Vietnam dipastikan akan menghadapi Korea Selatan pada FIFA Match Day Oktober 2023 mendatang. Laga ini menjadi uji coba terakhir Vietnam sebelum terjun ke kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berpotensi satu grup dengan Indonesia. Laga uji coba melawan Korea Selatan merupakan bagian dari persiapan Vietnam jelang tempel di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain uji coba melawan Korea Selatan, mereka juga akan menggelar pemusatan latihan atau TCD Negeri Kinsek. Bahkan sebelum ke Korea Selatan, Vietnam akan lebih dulu menjamu Palestina dalam pertandingan FIFA Match Day September. Media masa Vietnam menyebut timnas Indonesia beruntung dalam undian fase pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, Indonesia disebut beruntung karena Brunei adalah tim terlemah di kawasan ASEAN. Media Vietnam tersebut memprediksi Indonesia akan menang dengan mudah dan juga lolos ke fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan jika prediksi itu terjadi, Indonesia akan bentrok dengan Vietnam. Ya, pasalnya berdasarkan hasil undian kualifikasi pemenang antara Indonesia dan juga Brunei Darussalam akan tergabung di grup F yang diisi oleh Irak, Vietnam, dan juga Filipina. Undian fase grup ASEAN Games 2022 telah dihelat. Timnas Indonesia berada di grup F bersama Korea Selatan, Kyrgyzstan, dan juga Taiwan. Pelati timnas Indonesia U24 di ASEAN Games Intrasafri berkomentar mengenai hasil undian grup. Diawali dengan bismillah, ia optimistis skuad Garuda muda bisa berprestasi. Adapun timnas Indonesia akan menurunkan skuad mudanya dalam ajang ASEAN Games 2022 ini. Hal ini mengingat para pemain lainnya akan terbagi ke timnas senior untuk mengikuti turnamen besar lainnya. Pelati timnas Indonesia Intrasafri sudah menyiapkan rencananya guna menyambut ASEAN Games 2022. Ya, seperti diketahui Intrasafri resmi ditunjuk untuk memimpin timnas Indonesia di ASEAN Games 2022. Dan untuk saat ini, Intrasafri fokus berupaya untuk mencari pemain terbaik. Cara yang digunakan yakni dengan mengamati pemain yang sedang melakoni kompetisi Liga 1 2023-2024. Tak sampai di situ, Intrasafri juga berniat untuk mencalin komunikasi dengan pelatih-pelatih klub. Dan hal tersebut dilakukan guna mengkali informasi lebih dalam soal pemain. Timnas Indonesia U24 yang akan berlaga di ASEAN Games 2022 pada September 2023 mendatang dipastikan akan tergabung di grup F. Dari ketiga tim, Korea Utara mampu mencuri perhatian pecinta sepak bola dalam negeri. Dikuti dari laman 11 v 11, tim merah putih tercatat telah bertemu dengan tim berjuluk kol 5 itu sebanyak 9 kali. Pertemuan pertama terjadi pada tahun 1979 silap, dan pertemuan terakhir antara kedua tim terjadi pada tahun 2012 yang lalu. Dalam sembilan pertemuan itu, timnas Indonesia tak mampu merah kemenangan satupun atas Korea Utara. Dengan catatan 8 kekalahan dan sekali hasli imbang. Timnas Korea Utara U23 yang berlaga di ASEAN Games 2022 tak punya banyak catatan di kancah internasional. Sementara di kancah Asia, timnas Korea Utara U23 punya kiprah yang menterik. Karena juga rutin lolos ke piala Asia U23 sejak 2013 hingga 2020. Selain itu, timnas Korea Utara U23 juga punya rekam jejak yang apik. Dengan selalu menembus babak perempat final ASEAN Games sejak partisipasinya pertama kali pada 2002 silam. Tak ayal kiprah timnas Korea Utara U23 di ASEAN Games itu bisa menjadi alarm bagi timnas Indonesia saat keduanya bersuah di Fasol Group. Pemain diaspora jubulan Tottenham Hotspur Gabriel Hen Wilhoffking masih berpeluang untuk memperkuat timnas Indonesia. Bima Sakti mengungkapkan kalau Gabriel Wilhoffking betul merapat ke timnas U17 Indonesia. Dan jika ingin memilih timnas U17 Indonesia, Gabriel Wilhoffking harus mengikuti proses naturalisasi. Paspornya tidak ada, paspor Indonesianya. Tutur Bima Sakti, Kamis 27 Juli 2023. Jadi kami harus naturalisasi, karena naturalisasi butuh waktu ya. Ya mungkin nanti untuk timnas U20 atau U23 mungkin bisa. Sambung Bima Sakti. Mainpora Republik Indonesia Dito Arya Tejo turut memberikan tanggapan mengenai polemik Gabriel Wilhoffking gagal memperkuat timnas U17 Indonesia. Secara tersirat, Dito memberikan lampu hijau kepada pemain-pemain diaspora yang belum memiliki paspor Indonesia untuk memperkuat squad Garuda. Tentunya, Gabriel masih memiliki peluang untuk mewujudkan keinginan untuk membela timnas Indonesia. Namun Dito Arya Tejo mengatakan, harus dipantau dan juga dikaji melalui PSSI. Gelandang timnas U17 Jidabin membawa misi untuk bisa masuk dalam squad inti squad Garuda Asia di ajang Piala Dunia U17 2023. Meski telah ikut dalam tisi squad Garuda Asia sejak 9 Juli yang lalu, posisi pemain keturunan Indonesia Korea Selatan itu tak akan aman. Selama melakoni tisi di Jakarta ini, ia mengaku semua pemain bersaing dengan baik. Lebih lanjut selama tisi di Jakarta ini, Jidabin tak bisa memungkiri bahwa menu latihan pun di intensitasnya lebih tinggi. Dan pemain berusia 17 tahun itu pun mengaku, para pemain memang saat ini bersaing untuk bisa mendapatkan tempat di tim inti squad Garuda Asia. Oke timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak pula tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like dan komen karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga! Terima kasih telah menonton!